Kota Padang Panjang Terjadi di Negari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang dan di Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tidak hanya menerjang rumah dan lahan pertanian masyarakat banjir lahar dingin yang terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat itu juga memutus akses jalan penghubung Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi di kawasan Negari Ayangek, Kecamatan 10, Kota Kabupaten Tanah Datar Sekarang sedang dilakukan evokasi karena diperkirakan ada warga yang terjebak di Ayangek Kemudian kita juga mengimbau karena pengguna jalan pertama jalan Padang Bukit Tinggi yang melewati sekizim diharapkan mencari jalur alternatif yaitu ke jalur balalak karena jalan utama Padang Bukit Tinggi sekarang sedang terjadi terdampak banjir diperkirakan dan lahan dingin Belum ada laporan korban jiwa atas kejadian tersebut namun data sementara yang dihimpun BPPD Sumber hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ada 49 warga yang saat ini telah mengungsi ke sejumlah sekolah, masjid dan rumah kerabat terdekat yang tidak terdampak banjir lahar dingin Selain itu dalam sepakan terakhir setidaknya Gunung Marapi telah mengalami 5 kali erupsi besar yang disertai lontaran material pijar dimana erupsi terakhir terjadi pada Jumat 5 April pukul 2 lewat 24 menit waktu Indonesia Bagian Barat Dari Kota Padang, Sobatra Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, Muartakan